Oke, kita mulai ya Semoga yang menjawab salam Ibu IP-nya di atas 3,5 semua Diberikan jodoh terbaik, kesehatan, keselamatan dunia akhirat ya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya, ini pertemuan Perdana ya Di semester ini Perkenalkan, nama saya Minadita Devirananti Biasa dipanggil Meda Saya asli dari Banyuwangi Jadi kota kecil ya, di ujung Jawa Timur Kuliah 2001 Kalian angkatan 58 ya Berarti selisih umurnya 20 tahun dengan saya ya Lumayan ya Oke, di kolom chat saya sudah mengirimkan link Ada kuis kecil Kuisnya nggak susah ya Hanya memberikan informasi atau pertanyaan Seputar level bahagia hari ini Sama apa yang sering kalian lakukan di internet Searching, borsing, silakan dimasukkan ya Saya present dulu Oke Kenapa saya tanyakan level bahagia Karena ternyata otak kita punya amigdala Amigdala di sini ya Itu akan terbuka Kalau kitanya sedang bahagia, syukur Sehingga lebih mudah menangkap materi Nah pernah nggak kalian Dalam satu waktu Belajar materinya susah ditangkap gitu ya Kok lama banget ya, nggak faham-faham Tapi satu ketika Saat mungkin moodnya bagus Kondisi kamarnya indah dan seterusnya Kok cepat nangkapnya kayak gitu ya Itu amigdala sedang terbuka Jadi cepat Jadi kalau orang sedih, nangis Kalau bisa nanti dinasihatinya setelah dia relax Karena kalau seperti itu sama aja ya Otaknya nggak akan nangkap gitu ya Oke Sudah diisi ya Saya coba share screen Hasilnya Oke Sedang tinggi Oke Yang berikutnya ada pertanyaan yang kedua ya Apa yang biasa dilakukan di internet ya Internet kepanjangannya apa ya? Ada yang tahu? Internet kepanjangannya? Inter International Networking Apa? Internet kepanjangannya? International Networking Interconnect Networking Interconnection Networking Jadi bagaimana menghubungkan Jutaan pemerintahan Bisnis, pendidikan Personal Kalau awalnya dulu Yang terhubung ada lima Pada saat Kalau kita lihat sejarahnya ya Di ARPANET Kemudian nyambung Sampai ke ribuan Ratusan dulu Benar ribuan Sekarang sudah Jutaan ya Termiliaran mungkin ya Yang sudah terhubung Terkoneksi Oke Sudah diisi semua ya? Sudah? Oke Saya mau nanya nih Komptinya siapa ya? Komptinya siapa? Raihan, Bu Siapa? Raihan, Bu Rai Siapa siapa? Di sini kok Kamu coba Boleh rest hand Raihan, Bu Raihan, Bu Raihan, Bu Raihan, Bu Raihan, Belanja Zoom kuliah Mendengarkan lagu Oke Experience tentang berita Oke Good ya Oke Sekarang kita membahas Mengenai kontrak dulu ya Nah Kira-kira ini menurut kalian Apa sih yang akan dipelajari? Aplikasi komputer Anda bisa menebak Kira-kira apa yang akan dipelajari? Sistem operasi, Bu Sistem operasi, oke Good Apa lagi? Cara kerja aplikasi, Bu Basis-basis Cara kerja Cara kerja Oke Terus apa lagi? Intinya adalah belajar Tentang software, hardware, sama brandware Itu ya Nah Jadi kita punya kontrak ya Seperti ini Ada kuliah sama praktikum Nah Untuk praktikumnya mungkin sudah ya Pelaksanaannya ya Itu lebih ke arah Skill ya Keterampilan Penggunaan software ya Nah untuk yang kuliahnya Ada tiga Ada hardware Ada software Sama brandware Nah nanti kita akan Belajar ya Mengenai alat input Alat output Pemeroses Penyimpanan Jaringan Keamanan gitu ya Sampai ke penggunaan Suatu software Gitu ya Ini sudah terlihat kontrak Perkuliahan dari Ibu? Sudah? Nanti kalian bisa cek Evita ya Login Enrollment keynya Udah tahu semua? Mungkin dikabat informasi dari kelas sebelah? Belum INF 101 Masuknya ya Pake akun kalian Nanti saya share di grup Ini penilaian ya Jadi kita banyak fokusnya di projek Hampir projek tugas itu 50% Jadi ada UTS teori Ada UTS praktikum Ada kuis kuliah Satu dan dua UTS UAS maksudnya Kemudian projek UAS teori ada UAS praktikum gak ada Diganti dengan projek Nah untuk kuis Tidak ada kuis susulan Sehingga silakan Hadir ya Apalagi ini online Kecuali kalau yang sedang sakit Nanti kita bisa Alokasikan di hari lain Ini untuk kering senilainya Ya Jadi untuk A Seperti ini AB BC sampai M Jadi Do the best Ya Kerjakan yang Kerjakan yang terbaik Tata tertip Ini ya Untuk pelaksanaan Pukul yang praktikum Kalau kalian curang Gitu ya Ngerjain soal Nyontek dan seterusnya Kita suka ngecek di properties Dan seterusnya ya Ada tips-tips sendiri Nilainya 0 Baik yang kasih jawaban Sama yang Menerima jawaban Gitu ya Kemudian ini Recara perkuliahan ya Ada kontrak kuliah Pengenalan komputer Kemudian pertemuan 2 sampai 3 Terkait software 4 sampai 6 Hardware Kemudian pertemuan 7 Kuis ya 8 9 Jaringan komputer Keamanan Kemudian 10 14 Masing-masing Prodi Beda-beda Nanti kita cek Yang Agri Agri-bisnis seperti apa Praktikum ya Ada sistem operasi Kemudian internet Word Excel PowerPoint Scratch Ini aplikasi buat Belajar coding secara Enak Maksudnya secara Nyaman gitu ya Tidak seperti Mas informatika Yang codingnya pakai baris-baris Ini pakai Block-block programming Nanti karena ada project Membuat Animasi Atau game edukatif Nah Nah untuk di Agri-bisnis Itu muatan lokalnya Seperti ini Jadi ada Excel Lanjutan Ya Yaitu Pemfilterna Finansial Sampai ke Analisis Dan Ya Itu terkait Kontraknya Ada yang mau ditanyakan Nanti pertemuan 14 Persentasi Ya Cukup Lanjut ke Materi ya Oke Tadi di awal Komptinya Namanya Rehan Ya Saya coba Tuliskan dulu Nama komptinya Kemudian saya tambahkan Sesuatu disini Kelihatan Notpatch Ibu Kelihatan 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 ya Rehan Perempuan Nah Ini kira-kira Masuk data bukan ya Apakah ini termasuk data Halo Bukan Kalau bukan apa Rehan Boleh menjawab Ini hoax ya Hoax atau Fitnah ya Rehan Ini data atau bukan Menurut Rehan Kalau saya menyatakan Rehan Rehan perempuan Bukan Kalau bukan Apa berarti Kena Oke ya Kalau saya bilang Rehan Laki-laki Apakah termasuk data Masuk Berarti data itu Sebenarnya apa sih Hal-hal yang sesuai Fakta Data itu adalah Fakta Jadi Kenyataan Jadi kalau misalnya Ada sesuatu Hal Yang dia Bukan Nyata Ya kita Tidak bisa Sebutkan data Tapi ada kok Orang yang Misalnya Menyalahgunakan Nah itu Menyalahkan konsep Karena sejatinya Data itu adalah Fakta Oke Nah Komputer Itu tugasnya Ngapain Sebenarnya Mengolah data Mengolah Memproses Jadi kalau saya Suka Menyingkatnya Dengan IPOS Apa Ini adalah Input Ini terkait Data Kemudian ada P P itu Proses Kemudian Output Output itu Nanti terkait Informasi Satu lagi Adalah S S nya Storage Atau Simpan Nah Seperti itu Sekarang saya tanya Tuliskan di kolom chat Mesin cuci Mesin cuci itu Komputer bukan Tulis di kolom chat Boleh dijawab Mungkin Sabina Hadir Sabina Putri Hadir Ibu Iya Mesin cuci komputer bukan D Kalau dari Data yang Input Proses Output storage Kayaknya Mesin cuci Masuk Soalnya kan Kayak kain kita Masukkan ke dalam Mesin cuci Misalnya input masuk Terus diproses Outputnya keluar Pakaiannya Udah bersih Gitu Termasuk berarti ya Menurut Sabina ya Menurut Sabina Termasuk Iya Oke Sep ya Ya Nanti kita bahas ya Apakah termasuk Atau tidak Nah Sekarang saya masuk Ke Materinya Semoga Sudah bisa terlihat PPT Ibu Udah terlihat ini Sudah 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 ya Oke Nah Tadi terkait Data ya D Kalau saya punya Suatu Piramid Gitu ya Piramid Data itu berarti Di bagian bawah Atau atas ya Di Bawah Di mana data Di bawah Ya Data diolah Tadi diolah Masukkan apa Inform Informasi Informasi Diolah Menghasilkan Suatu Knowledge Atau Pengetahuan Pengetahuan Kemudian Di atasnya lagi Ada yang namanya Wisdom Nah Saat ini Orang yang Berhasil Itu orang yang Mempunyai data Dan bisa Memaknai Atau yang paling mudah Orang yang bisa Membunyikan Mengolah Mengolah data Walaupun orang itu Tidak punya data Tapi kalau dia Bisa mengolah Dia juga berhasil Gitu ya Jadi tingkatannya Kenapa data itu Paling bawah Banyak banget Datanya Tapi yang bisa Masihkan informasi Jumlannya Lebih sedikit Yang bisa Masihkan pengetahuan Atau nolos Lebih sedikit lagi Kayak gitu Ya wisdom Lebih atas lagi Lebih sedikit lagi Ya Contoh paling mudah Gini Zaman dulu saya kuliah Itu di Bogor Banyak banget FO Factory Outlet Ya Berjamur tuh Baju-baju Sekarang gimana Sudah berkurang Ya pengusahanya itu Menjual semua aset Sekitar tahun Berapa ya 2010-an lah ya Karena dia bisa Baca peluang Kemungkinan Gitu ya Kemungkinan Usaha-usaha Di bidang Fashion itu Tidak Seperti Dulu tahun 2000-an Gitu ya Kenapa? Karena Sudah berubah Pola belanja Konsumennya Kita lihat-lihatnya benar ya Mungkin yang dulunya Offline Sekarang udah Orang mager Gitu ya Males keluar Sehingga belanjanya semuanya online Kayak gitu ya Kemudian lagi Gojek Awalnya dia Gojek itu apa deh? Transportasi ya Sekarang udah masuk ke GoFood GoClean GoMassage Dan seterusnya Dia bisa membaca Bisa membunyikan suatu data Ketika dia punya data Oh di Bogor Kebanyakan orang suka makanan apa sih? Tentunya berbeda Dengan Surabaya Dengan Maluku Dan seterusnya Gitu ya Nah itu yang harus kita bisa explore ya Tugas mahasiswa adalah Nah ini tahapannya Kalau kita bilang ada tiga Pertama Bisa mengoperasikan Menggunakan Ini tahapan yang pertama ya Mengoperasikan Menggunakan Menyalakan Itu udah teknis Nah yang kedua Bisa memilih Memilah Mana yang hoax Mana yang tidak Jangan terpancing emosi Gitu ya Yang ketiga apa? Mampu menghasilkan Nah create Membuat Produk Karya Jadi yang namanya Masa sekarang Harus produktif Ya Tidak asal mager aja Kalian sudah umus Janya kan udah Di atas 17 tahun ya Semuanya ya Ya Jadi harus lebih produktif lagi Kalau di rumah saat ini ya Sambil membantu orang tua Sambil apa gitu ya Jadi Hidupnya itu bermanfaat Oke Hambung ya Nah apalagi sekarang ada Kita lihat rekam Rekam jejak Kita di sosmed Ketika kita mencari nama kita Di sosmed Nah munculnya itu sebagai apa sih? Kalian boleh lakukan branding Branding beda dengan pamer Ya ini tidak sama dengan pamer Kalau pamer ya Ria ya Dosanya Lumayan Branding maksudnya gini Misalkan kalian sebagai Bu saya itu jago loh Bu dalam Desain Misalkan gitu ya Ya silahkan Misalkan hasil karya kalian Di post Di sosmed Branding itu Supaya orang tahu Oh misalnya Inaya Inaya ini Dia jago apa sih? Gitu ya Kemudian yang lainnya Misalnya Sekar Atau Rohima Ini jago apa nih Dianya? Gitu ya Itu bisa kita lakukan dengan Branding Nah beda dengan pamer Kalau pamer kan ada unsur Nih Saya Gitu kan ya Beda Ya Oke Hati-hati ya Dalam Rekam jejak kita Oke tadi ini komputer ya Jadi peralatan elektronik Beroperasi di bawah perintah Tersimpan dalam memori Tadi ya E-post Yang saya singkat Nah sekarang saya tanya Komputer itu memproses data Menjadi informasi Data tadi fakta Ya kumpulan item Bisa berupa teks Huruf, simbol, gambar, audio Atau kombinasinya Nah informasi itu merupakan Hasil dari pengolahan data Sehingga dia mempunyai Makna arti Nah sekarang saya tanya nih Misalnya Putri Gajinya 3 juta Oke Kemudian Sukma Gitu ya Ini contoh aja ya Gajinya Ini jangan deh 30 juta Nah saya tambahin ya Sukma 25 juta Kemudian Sadam Gajinya 40 juta Nah ini data apa informasi D Yuk bisa dijawab Data atau informasi Halo Bingung Apa kira-kira Data Data atau informasi Halo Data Bisa dijawab Data Data bu Data bu Data bu Data Data Menurut Anas Data Anas Data bu Data bu Data bu Data oke Ini bisa Ini bisa sebagai angka Bisa sebagai informasi Tergantung dari mana kita memandangnya Kalau misalkan saya sebagai owner perusahaan Dari sisi perusahaannya ini data Karena misalkan gaji sekian 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 Kenapa Karena pasti 30 juta itu sudah punya Misalkan Data sebelumnya Misalkan dia lulusannya apa Masa kerjanya berapa Dan seterusnya ya Sampai keluar angka seperti itu Jadi Tergantung nih Dari mana kita memandang Ya Oke Berikutnya kita masuk ke Jenis-jenis dari komputer Jadi saya tanyakan ya Mesin cuci Apa itu komputer? Jawabannya adalah Ya Dia termasuk kategori embedded Komputer yang tertanam Ya Oke kita pelajari disini Contoh yang paling sering ada di masyarakat Atau yang kita gunakan Kategorinya mobile Apa? Mobile device Ya Jadi ini kategorinya ya Mobile and game device Dari smartphone Digital camera Sampai game Game device Oke Ini kita bahas nanti ya Tentang memori Intinya dia menyimpang instruksi Yang akan dikesekusi Dan data yang dibutuhkan ya Untuk instruksi tersebut Nah komputer Itu dia menyimpan data Instruksi informasi Pada storage media Nah untuk pembacaannya Dia menggunakan storage device Ya Nah ini jenisnya Kalau sekarang Sudah zamannya ke SSD ya Lebih cepat dianya Ya Daripada hard disk Apalagi sekarang Kita punya namanya Cloud storage Untuk pemrosesannya Kita sebut dengan Cloud computing Oke Ini usaha untuk Murang konsumsi listrik ya Kita sebut dengan Green computing Apa itu Bisa daun ulang Perbaiki proses pabrikasi Mempanjang hidup komputer Jadi kalau beli komputer Laptop Minimal 5 tahun Masih bisa kepake Jangan tiap tahun ganti Kemudian kalau Ada kabel-kabel yang Tidak kepake Segera dihancurkan Karena ada beberapa Oknum yang Tidak bertanggung jawab Itu digunakan Kembali Sehingga Memperparah Kondisi kerusakan Suatu peralatan Software Kita sebut sebagai Program juga Itu apa sih Dia mengatakan Kepada komputer Tugasnya apa Bagaimana melakukannya Software dibagi menjadi Dua Ada yang kita sebut dengan Sistem software Ada yang disebut dengan Application software Sistem software Dibagi dua Lagi Yaitu Sistem operasi Dan program Utilitas Ini penggunanya Cukup banyak Mau dari dunia pendidikan Government Sampai ke bagian Manufacturing Kategori user Nah ini kalau Kategori kayak kita Kategori home user Kemudian yang punya Kantor di rumah Home office user Mobile user Power Ini yang besar Enterprise user Nah kita bahas Sekarang Pembagiannya Ini mobile computer Jadi kategori PC Personal computer Yang memang dirancang Mudah Mudah kita bawa Dari satu tempat Ketempat yang lain Portable Nah kalau PC Seperti ini Dapat melakukan Seluruh aktivitasnya Ya sendiri ya Mau dari input Proses output Kalau yang pernah ke kampus Di live komputer kita Itu jenisnya Maksudnya ke PC Bagus ya Lumayan komputernya Nah kategori yang berikutnya Mobile computer And mobile device Bedanya apa Kalau tadi mobile computer ya Itu yang bisa Dibawa kemana-mana Kalau mobile device Dia komputer yang cukup Segegaman tangan Gitu ya Contohnya Ini Ini kalau yang laptop Maksudnya mobile computer Ini ada tablet ya Lebih Lebih tipis Dianya Nah ini yang mobile device ya Cukup segegaman tangan Ini Kemudian kategori yang berikutnya Nanti ada gambarnya Sebentar Saya tunjukkan Masih kategori mobile Nah ini ya Ini pasti rata-rata punya semuanya ya Ini Kemudian kategori yang berikutnya Adalah Kategori Server Yang namanya server Dia sebagai penyedia Berarti spesifikasinya harus lebih besar Karena dia tugasnya adalah Memberikan area penyimpanan Terpusat Gitu Dia untuk mengontrol akses Jadi Jadi Yang pertama adalah PC Kemudian mobile computer and device Gitu ya Server Nah termasuk Di sini jenisnya ada Application server Backup server Sampai ke web server Ya Nah ada juga Yang masuk kategori server Adalah mainframe Dia lebih besar lagi Lebih mahal Powerful Nah ini contohnya ya Nih Nah yang belum tahu Mainframe Kemudian jenis berikutnya adalah Terminal Ini sering kita jumpai di mal-mal ya Untuk transaksi POS Baik itu untuk yang finansial Foto Tiket Fending Sama visitor Kiosk Termasuk di sini adalah ATM Ya Oke Terus jenis yang berikutnya Yang lebih high lagi Ya Supercomputer Ini per detiknya Mampu memproses sampai Sepuluh pangkat Lima belas Instruksi Namanya kuadriliun Jadi kalau ada miliar Triliun Ini kuadriliun Ya Ini yang paling cepat Powerful Dan harganya lumayan Gitu ya Ada click computing Ini menuju Terujuk ke lingkungan Yang dapat menyediakan Resource Sama service Ya Yang bisa diakses Di internet Gitu Tadi ya Kategorinya Sudah dibahas Nah Termasuk digital camera Itu juga masuknya Kategori mobile Device Ya Pernah dengar Istilah resolusi Ini jumlah 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 horizontal Dalam satu sampilan Nah ini Resolusi ya Nah ini jenisnya Yang lainnya ya Portable media player Buat yang mobile device Tadi ya Banyak banget Nah berikutnya Ini yang suka main game Udah tau semua Game console ya Nah ini bisa untuk Mabar ya Kalau anak sekarang Bilangnya ya Main bareng Baik single Maupun multiplayer Nah untuk alat inputnya Pernah dengar mungkin ya Joystick Ini ya Yang sering kita gunakan Gamepad Gitu Nah ini tadi Terkait mesin cuci ya Mesin cuci termasuk Embedded computer Dia dirancang khusus ya Dan dia tertanam Di suatu perangkat Yang biasanya lebih besar Kategorinya macam-macam Ada konsumen elektronik Home automation device Automobile Robotik Termasuk komputer sendiri ya Ada keyboard Printer Itu masuknya juga Ke embedded computer Ya Ini termasuk setir ya Yang ada di mobil Ya Nah simpulannya Ada enam kategori ya Tadi ya Ada PC Mobile computer and device Game console Server Ini termasuk mainframe Di sini Nah kemudian Ada supercomputer Sama embedded Compute Gitu ya Itu materi Pada Pagi hari ini ya Ada yang mau ditanyakan Silahkan Silahkan ya Bertanya Boleh Belum Sambil saya buka Persensinya ya Boleh Kalau Anda mau bertanya Nanti silahkan Diisi ya Untuk Persensinya ya Bu Bu izin bertanya Ya boleh Kekunaan dari supercomputer itu Apa aja ya bu Oke Kegunaan atau fungsi dari supercomputer Dik Tadi ya paling mahal Paling powerful lah intinya gitu ya Yang kita lihat Contoh paling muda gini Ketika kita Bertransaksi yang paling muda ya Bentar Saya isi dulu ya Tanggalnya sekarang Tanggal 28 ya Nah Oke udah Silahkan di Itu ya Dilakukan persensinya Di IPB mobile Supercomputer itu Kegunanya besar banget Dan biasanya digunakan Di perusahaan besar Dia untuk menangani Transaksi-transaksi Yang jumlahnya Enggak Enggak main-main ya Itu bisa jutaan Contoh yang paling signifikan Gini deh Google deh Paling muda Google ya Kebayang enggak deh Google itu sebagai search engine Satu detiknya Kira-kira diakses Berapa orang Terus orang itu Pasti nyari berita-berita Nyari informasi Kan lumayan ya Mencari image gitu kan Mencari mungkin suara Dan seterusnya Nah kalau pakai jenis komputer Yang kayak kita Jelas Enggak Enggak bisa memadai Enggak bisa dia Retrieve ya Memberikan informasi Yang request ya Kita kan request Kemudian memberikan hasil Sesuai dengan Kebutuhan Gitu Jadi Kegunaannya Umumnya Digunakan di perusahaan besar Yang itu untuk Menghasilkan ya Request-request yang transaksinya Milyaran jutaan gitu Per detiknya gitu Jadi Satu detiknya dia mampu Menurut 10 pakat 15 Berarti kebayang ya Transaksinya itu sungguh Sangat Sangat cepat gitu Apalagi transaksi-transaksi Yang mungkin di dunia Bisnis gitu ya Perbankan Pemerintahan Untuk transfer Dan seluruhnya data gitu ya Itu dia menggunakan Supercomputer Harganya Ya mahal banget gitu ya Termasuk kalau Bisnis-bisnis yang terkait Cloud ya Kan kayak misalkan Indostat Telkomsel Itu kan dia menyediakan Atau yang paling mudah Untuk sewa Domain ya Sorry Untuk penyewaan ini ya Domain sama hosting gitu ya Nah itu Rata-rata ya Kalau yang udah besar Dia menggunakan seperti itu Terjawab? Ya baik Bu Terima kasih terjawab Ya Ada lagi? Fadil izin masuk Bu Tadi kan Ada penyimpanan cloud ya Bu ya Apa? Penyimpanan cloud Oh cloud Oke Jadi kan Apa Apa bisa Bu Kalau cloud itu Menggantikan hardware Room gitu Bu Di PC atau Maksudnya Berbagi pakai Hardware gitu ya? Iya maksudnya Roomnya nggak dipakai Tapi komputer itu Cuma pakai Cloud gitu Bu Untuk menyimpan data-data Iya Jadi gini Kalau dalam komputer itu Ada server Ada klien Tetap Misalkan gini Paling mudah Ketika kita punya ATM ya ATM Di sisi klien Tetap kita butuh Hardware-nya dong Untuk mengakses Si server sana Ya nggak? Ya Walaupun nanti penyimpanannya Secara cloud Tapi di sisi klien Tetap butuh device-nya Tapi gitu ya Secara pemrosesan Di sisi server lah Yang berat gitu Nah sama tentang cloud Paling mudah gini deh Kalau kalian Mungkin di bidang Agribisnis ya Kalau kita pernah dengar Smart Greenhouse Atau smart power tree Atau berbasis Smart-smart yang lainnya Bagaimana Tumbuhan itu dikontrol Gitu ya Bagaimana pertumbuhannya Misalkan kadar PH-nya dan seterusnya Itu di cloud kan Semuanya ya Nanti masasnya Menggunakan internet Nah Itu secara Apa ya Secara Pemrosesan gitu ya Itu memang di cloud Tapi kan Dalam kliennya Pasti butuh device-nya ya Untuk masuk ke sana Gitu Ya bisa Bisa banget Itu saat ini memang Semuanya di cloud Supaya Kalau kita sistem cerdas Gitu ya Semua yang dibawa Levelnya bisa saling belajar Gitu Jadi Dua arah Transaksinya Mungkin pernah dengar Di sila AI Artificial Intelligence Ya itu nanti Masuk ke tahapan berikutnya Yang lebih Lebih dalam lagi Machine Learning Pernah dengar ya Bahwa lagi Namanya deep learning Gitu Yang kemarin saya buat Aplikasi penerjima tangis bayi Saya berbasisnya voice ya Suara Itu pakainya machine learning Nah kebetulan Saat ini sedang Studi juga Sama kayak kalian Saya sebagai Mas Sosok juga Mas Program Doktor Itu sedang Untuk mencoba Pemodelkan lagi Untuk yang deep learningnya Jadi nanti Kalau bayi nangis Ya tinggal kita rekam ya Supaya akurasinya bagus Sama seketika ada noise Saya belum membuat aplikasi Ini rekamannya akan saya upload Isian KRS-nya Itu ya Miraya Cukup ya Saya akhiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semuanya Yep Terima kasih Terima kasih